Padu Soleil Padu Soleil Padu Soleil ะら Padu Soleil Padu Soleil Padu Soleil 개� Rachael Hai guys, ketemu lagi dengan A& Irvan Channel. Kali ini saya sedang berada di belakang kampus IPB ya tempatnya di warung tepi danau Warung tepi danau beralamat di Jalan Carang Pulang, Cikarawang, Jalan Alternatif BPB, Setuburung, Dramaga, Bogor Pada saat saya datang ke sini, hujan turun ya guys, sehingga para pengunjung yang tadinya ingin menikmati makanan ataupun minuman yang adanya di area outdoor, memilih tempat di indoor, sehingga tempat ini terlihat kosong Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys, dan jangan lupa untuk membagikan di semua media sosial yang kalian miliki Untuk jam operasionalnya, warung tepi danau buka mulai hari selasa sampai dengan minggu, mulai pukul 11 pagi sampai pukul 9 malam, dan untuk hari senin tutup ya guys Ini merupakan lokasi outdoornya ya guys, terlihat dari sini banyak terdapat payung-payung berwarna putih Dan bagian bawahnya yang sebelah kiri berbentuk lingkaran dan sebelah kanannya berbentuk kotak Sedangkan di tengahnya terdapat jalan yang berwarna putih Di atas area ini terdapat barisan lampu-lampu gantung yang berjejer, namun saat ini belum dinyalakan karena cuacanya masih terang Selain itu, disediakan pula meja-meja yang berwarna putih untuk penyimpan makanan dan juga minuman Warung tepi danau letaknya di samping danau situburung Sehingga selain kita bisa menikmati makanan dan minuman, kita juga bisa bersantai sambil menikmati panorama alam berupa danau Selain itu, kita juga bisa memilih tempat di pinggir danau Sehingga kita bisa lebih lepas dalam memandang ke arah danau Di samping area outdoor terdapat jalan setapak Nah, disini kalian bisa berjalan-jalan sambil menikmati indahnya panorama danau Terima kasih telah menonton! Apabila kalian membawa motor, kalian juga bisa melewati jalan ini dan nanti kalian bisa parkir di ujung jalan Sebenarnya parkir motor, terdapat area lesehan yang tertutup Sehingga kita tidak takut apabila terjadi hujan ataupun panas Ini merupakan area indoornya Untuk di area indoor telah disediakan meja-meja dan kursi yang terbuat dari kayu Di sebelah kiri terdapat untuk pasangan Jadi terdiri hanya satu meja dan dua kursi Kemudian untuk yang di sebelah kanan untuk kerombongan ataupun keluarga Ini merupakan menu makanannya Terdapat makanan ataupun minuman Untuk minumannya tersedia kopi ataupun non-kofi Baik panas ataupun dingin Nah untuk makanannya sendiri ada makanan khas indonesia ataupun western Untuk harganya tidak terlalu mahal Kalian bisa memilih makanan yang sesuai dengan kantong kalian Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Kopi hitam Kemudian juga es kopi dan es campur Kemudian untuk camilannya onion ring Gorengan dan pangsit Terima kasih telah menonton! Begitu hujan sudah reda Ternyata banyak juga pengunjung yang datang ke sini Nah terlihat beberapa meja sudah terisi Untuk bagian bawahnya diberikan alas yang kotak-kotak dengan warna merah putih Kemudian diberikan juga Kemudian diberikan juga beanbag untuk kita dapat bersantai Terima kasih telah menonton! Banyak pengunjung yang memilih area outdoor Karena disini suasananya lebih tenang, lebih nyaman dan view nya lebih dapat Karena di seberang terdapat danau yang begitu indah Terima kasih telah menonton! Di tempat ini sangat cocok untuk acara kumpul-kumpul keluarga, teman, sahabat, ataupun rekan kantor Bagi kalian yang suka foto-foto ataupun selfie Dan di upload di media sosial seperti facebook, instagram, ataupun yang lainnya Tempat ini sangat cocok Karena view fotonya sangat menarik Kalian pasti tidak akan melewatkan momen-momen untuk berfoto bersama teman ataupun sahabat Karena disini view nya sangat instagramable Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya